ini hasil pemisahan yang sudah saya lakukan bisa kita lihat para sahabat untuk perakaran dari cangkokan saya disini sudah begitu lebat dan setelah kita lakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita jumpa lagi di channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua dimana yang akan saya perlihatkan disini adalah hasil pencangkokan yang saya lakukan pada pohon mangga saya pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan pencangkokan pada pohon mangga agar bisa cepat mengeluarkan akar dan berakar lebat dan sekarang saya akan memperlihatkan hasil dari cangkokan saya dan dimana nanti dari hasil cangkokan saya ini saya akan lakukan pemisahan dari pohon indukannya ada pun usia dari cangkokan saya yang akan saya lakukan pemisahan dari pohon indukannya nantinya disini yaitu sekitar 2 bulan dan disini nanti saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat cara kita melakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita agar nanti dari hasil cangkokan kita tidak mengalami kematian dan nantinya disini saya akan berikan penjelasan juga ciri-ciri dari cangkokan yang siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya baik sebelum saya melakukan pemisahan dari pohon indukan dari hasil cangkokan saya ini terlebih dahulu disini saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat ciri-ciri cangkokan yang sudah siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya Yang pertama disini kita lakukan pengecekan dari hasil cangkokan kita apakah sudah memiliki perakaran yang banyak atau belum Dan apabila nanti kita sudah lakukan pengecekan dari cangkokan kita belum memiliki perakaran yang banyak Sebaiknya jangan dulu kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya karena nanti dari cangkokan kita bisa mengalami kematian Jadi kita harus cek untuk pemisahan itu akar memang harus benar-benar banyak agar nanti dari hasil cangkokan kita tidak mengalami kematian Kemudian yang kedua untuk pemisahan dari hasil cangkokan kita dari pohon indukannya kita harus cek juga akar Dimana untuk akar disini harus benar-benar sudah tua baru kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya Karena apabila perakaran masih muda nanti apabila kita sudah lakukan pemisahan untuk akar itu rawan mengalami pembusukan Contohnya seperti saya terlihatkan ini para sahabat untuk perakaran dari hasil cangkokan saya ini sudah sangat tua Ini sudah berwarna kecoklatan Jadi apabila para sahabat mengecek akar masih berwarna putih sebaiknya jangan dulu kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya Karena untuk akar yang putih seperti itu masih sangat muda dan rawan mengalami pembusukan Kemudian yang ketiga sebelum nanti kita lakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita Kita cek dari daun-daun dari cangkokan kita usahakan itu tidak lagi bertunas muda atau berpucuk muda Ini bisa kita lihat para sahabat dari cangkokan saya ini lagi masa dorman pada tunas-tunasnya ini Jadi jangan kita lakukan pemisahan hasil cangkokan kita apabila daun seperti ini contoh yang saya perlihatkan Karena ini rawan mengalami kelayuan atau nanti bisa mengalami keguguran pada saat kita melakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita Jadi kita lihat dari daunnya usahakan lagi berdaun tua atau bertunas lagi masa dorman seperti yang saya perlihatkan ini Baik itulah beberapa penjelasan saya sebelum kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita dari pohon indukannya Kemudian langkah berikutnya saya akan lakukan pemisahan dari hasil cangkokan saya ini dari pohon indukannya Untuk pemisahan dari hasil cangkokan kita dari pohon indukannya disini saya menggunakan gunting pangkas Namun apabila para sahabat tidak memiliki gunting pangkas bisa juga menggunakan gergaji yang memiliki mata yang kecil Ini saya akan lakukan pemisahan untuk pemisahan disini kita lakukan pas dibawah batas bungkusan media cangkokan kita Jadi saya nanti akan lakukan pemotongan disini Ini hasil pemisahan yang sudah saya lakukan bisa kita lihat para sahabat untuk perakaran dari cangkokan saya disini sudah begitu lebat Dan setelah kita lakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita kemudian langkah berikutnya kita lakukan penanaman Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua saya akan perlihatkan cara kita melakukan penanaman dari hasil cangkokan kita Agar nanti tidak mengalami kematian setelah kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya Namun sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan penanaman dari hasil cangkokan kita Terlebih dahulu disini saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama disini kita siapkan pisau dimana nantinya pisau disini kita gunakan untuk mengiris dari ikatan media cangkokan kita Yang akan kita lakukan pelepasan nantinya Kemudian disini kita siapkan bahan media tanam dimana untuk bahan media tanam disini Saya gunakan campuran antara sekam padi lapuk arang sekam dan tanah Dimana untuk perbandingan dari ketiga bahan yang saya gunakan yaitu untuk sekam padi lapuk 2 Arang sekam 2 dan tanah 1 Mengapa disini tanah saya gunakan sedikit agar nanti dari media tanam yang saya gunakan ini bersifat poros atau tidak mudah padat Kemudian yang berikutnya kita siapkan air dimana nantinya air disini kita gunakan untuk menyiram setelah hasil cangkokan kita Kita lakukan penanaman Dan yang terakhir kita siapkan tempat media tanam Dimana untuk tempat media tanam disini saya gunakan polybag ukuran 25 cm x 30 cm Untuk penanaman dari hasil cangkokan kita disini jangan langsung kita lakukan penanaman di lahan Karena apabila kita lakukan penanaman di lahan dengan jumlah akar yang belum terlalu banyak Nantinya untuk cangkokan kita rawan mengalami kematian Jadi untuk penanaman disini kita karantina dulu Baik itu kita tanam di polybag maupun di tempat media tanam lainnya Intinya nanti kita memperbanyak dulu dari akar cangkokan kita baru bisa kita lakukan penanaman Baik itu sistem tabulampot maupun nanti kita lakukan penanaman di lahan Agar cangkokan kita tidak rawan mengalami kematian Baik itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan Kemudian langkah berikutnya saya akan lakukan penanaman dari hasil cangkokan saya Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengisian dari bahan media tanam ke polybag Usahakan untuk pengisian disini media tanam kita agak padatkan Dan dimana untuk pengisian disini jangan langsung penuh kita lakukan Kira-kira kita sisakan nanti sekitar 4 bagian untuk kita lakukan penanaman dari cangkokan kita Ini kira-kira kita isi dari tempat media tanam seperti ini Setelah kita lakukan pengisian bahan media tanam kemudian langkah berikutnya kita ambil cangkokan kita Kita lakukan pelepasan ikatan dari pembungkus bahan media cangkokannya Kita buka pelan-pelan Dan bisa kita lihat para sahabat untuk perakaran dari cangkokan saya disini sudah agak tua Atau sudah berwarna kecoklatan seperti ini Jadi memang ini sudah layak untuk saya lakukan pemisahan dari pohon indukannya Kemudian kita lakukan penanaman Untuk penanaman nantinya disini kita lakukan itu pas batas dari bahan media cangkokan kita Ini saya lakukan penanaman seperti ini Lalu kita timbul Kemudian kita agak padatkan agar dari cangkokan kita ini bisa kokoh nantinya Baik cukup inilah hasil penanaman cangkokan saya yang saya lakukan seperti ini Dan setelah kita lakukan penanaman seperti ini kemudian langkah berikutnya kita ambil layar untuk kita lakukan penyeraman Penyeraman Usahakan untuk penyeraman disini kita lakukan sampai dari bahan media tanam itu benar-benar basah Ini bisa kita lihat para sahabat karena dari media tanam yang saya gunakan ini bersifat poros Jadi untuk air itu cepat meresap Setelah kita melakukan penyeraman dari hasil cangkokan kita Agar nanti cangkokan kita bisa cepat mengeluarkan tunas baru Jadi disini para sahabat saya akan lakukan pemangkasan sebagian dari daun hasil cangkokan saya ini Selain nanti bisa merangsang cepatnya keluarnya tunas baru Nantinya juga tujuan kita melakukan pemangkasan daun adalah Untuk mengurangi penguapan yang tinggi pada hasil cangkokan kita Jadi ini saya akan lakukan pemangkasan daun terutama daun-daun yang sudah tua Atau bagian di bawah seperti ini Baik cukup Ini hasil pemangkasan daun yang saya lakukan seperti ini Setelah kita melakukan pemangkasan daun dari hasil cangkokan kita Kemudian kita simpan dulu di tempat yang teduh Jangan dulu kita kasih kena full sinar matahari Karena apabila kita kasih kena full sinar matahari Nanti dari cangkokan kita Rawan mengalami kematian Atau nanti bisa mengakibatkan stres yang berat pada hasil cangkokan kita Jadi saya akan simpan dulu di tempat yang teduh dari hasil cangkokan saya ini Ini saya sudah lakukan penyimpanan dari hasil cangkokan saya di tempat yang teduh Dan bisa kita lihat para sahabat ini ada beberapa dari hasil cangkokan saya Yang sementara juga saya karantina atau memperbanyak dari akar cangkokan saya Misalnya ini adalah pohon kelengkeng Ini jeruk purut Ini dan beberapa jenis hasil cangkokan saya Tanaman lainnya Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Demikianlah apa yang sudah saya perhatikan Dari hasil cangkokan saya Yang telah saya lakukan Pemisahan dari Pohon indukannya Semoga dengan apa yang sudah saya perhatikan ini Bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah Terima kasih telah menonton